Al-Fatihah Di antara mujizat bagi para nabi, mereka mengetahui apa yang tersurat dan Allah berikan pemahaman hal-hal yang tersirat. Yang tersurat tentunya adalah kitabullah atau firman-firman Allah yang tercatat di dalam kitab-kitabnya. Begitupun dengan baginda Nabi Muhammad SAW, selain apa yang ada dalam Al-Quran, hal-hal yang tersurat, juga beliau Allah berikan kemampuan untuk bisa memprediksi apa yang terjadi di masa depan atau di masa hadapan. Hal ini berkaitan dengan keadaan umat di masa depan. Seperti yang disebut dalam satu hadis, di mana baginda Nabi SAW bersabda, Kata baginda Nabi, Sayati zamanun ana umati, akan tiba satu zaman atau satu masa kepada umatku. Dari awal, menggunakan fi'il mudhore, artinya zaman ha'wal istiqbal, akan tiba suatu masa. Ini kejadian yang baginda Nabi sampaikan, supaya kita hati-hati dan mengambil pelajaran sejak dini. Akan tiba masa itu, apa? Umat jauh daripada ulama dan ahli fikih. Maka apabila itu terjadi, Allah akan memberikan tiga macam bencana. Yang pertama adalah, Allah mengangkat keberkahan daripada kasabnya. Wathani, adapun yang kedua adalah, Allah akan menguasakan kepada mereka pemimpin-pemimpin yang zalim. Dan yang ketiga, Mereka akan keluar dari alam dunia ini tanpa membawa iman. Mari kita lihat, Apa yang disampaikan oleh baginda Nabi s.a.w. 14 abad yang silam, Apakah ini benar terjadi atau tidak saat ini? Kata beliau, Akan tiba satu masa, umatku jauh daripada ulama dan ahli fikih. Nah, sebelum kita melihat apa efeknya, Siapa itu ulama? Ulama tentunya adalah jama' daripada kata alim, Artinya orang yang berilmu. Ada pun ulama, orang-orang yang berilmu. Tetapi mafhum di kalangan awam dan kalangan kita, Sekalipun satu orang, dia alim maka disebut ulama. Tidak masalah. Nah, ulama ini anda terbagi menjadi tiga. Ada yang disebut dengan ulama, Ada yang disebut dengan hukama, Ada yang disebut dengan kubara. Ulama adalah orang yang faham tentang hukum-hukum syariah. Dan mereka ini bisa memberikan fatwa. Yang disebut adalah ulama. Maka di negara kita ada yang disebut Majelis Ulama Indonesia. Ijtima'un Ulama Fil-Indonesi. Jadi, Majelis Ulama Indonesia. Mereka ketika sudah berkumpul, Melakukan satu musyawarah, Menemukan satu hukum, Maka mereka membuat hukum. Itulah fatwa Majelis Ulama Indonesia. Bukan satu ulama. Tetapi, ulama berkumpul. Memberikan pandangan tentang masalah hukum. Yang kedua ada yang disebut dengan hukama. Itu disebut dengan ahli hikmah. Ahli hikmah itu apa? Ahli hikmah, Orang yang faham tentang zat Allah. Dia sudah mencapai ma'rifat. Hatinya sudah lembut. Selain orang ini memang alim dalam bidang agama, Hatinya pun lembut. Ahlaknya pun teduh menyejukkan orang. Dan disebut dengan ahli-ahli hikmah. Tentu ahli hikmah di sini bukan berarti dia tidak menjalankan syariat. Syariat ia jalankan, Ternyata hatinya pun dekat, lembut. Dan bisa membawa umat kepada arah yang lebih baik. Dan yang ketiga ada yang disebut dengan kubarok. Apa itu kubarok? Orang yang Allah berikan anugerah kedua-duanya. Dia alim dalam berbagai bidang disiplin agama. Kemudian dua, Dia pun lembut hatinya. Disebut dengan wali Allah. Para wali Allah. Sekalipun, Tidak semua para wali itu adalah alim. Ada yang hikmah saja. Nah, insyaAllah itu gambaran tentang ulama. Selebihnya, Bagaimana efek yang terjadi Ketika kita jauh daripada ulama dan ahli fikir ini? Maka kita akan bahas di dalam pertemuan yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.